Membiasa kebakaran hutan yang terjadi di Riau sudah semakin meluas, ribuan hektare lahan gambut terbakar oleh oknum warga dan pengusaha. Sementara pihak kepolisian Pekanbaru sudah menangkap 5 tersangka yang sengaja melakukan pembakaran. Dan untuk informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan reporter Metro TV Angga Kusumo di Dumai Riau. Ya, Angga, apakah sudah ada tersangka baru dalam pembakaran ini? Selamat siang Gilang dan juga Hariman, kami informasikan bahwa kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Riau dan mengakibatkan ribuan hektare lahan di Provinsi ini terbakar habis, hingga kini masih terus diselidiki siapa pelakunya. Untuk sementara kami mendapatkan informasi bahwa terdapat 9 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pelaku pembakaran. 9 orang tersebut diantaranya terdiri dari 5 orang di Kabupaten Rokan Hilir, kemudian 1 orang di Kabupaten Bengkalis, 1 orang di Kabupaten Siak, dan 2 orang dari Pelalawan. Beberapa diantaranya terduga sengaja membakar lahannya sendiri sebagai upaya untuk membuka lahan mereka. Sementara sebagian lainnya juga diduga justru memerintahkan para pekerjanya untuk membakar lahannya di beberapa daerah seperti di daerah Kabupaten Bengkalis. Dan saat ini saya berada di Kota Dumai, salah satu kota yang hampir ratusan hektare lahannya terbakar habis. Dan untuk mengetahui sejauh mana penyelidikan yang telah dilakukan oleh Polres Kota Dumai ini sendiri, saya akan berbincang dengan Kapolres AKBP Yudi Iryawan. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Engga. Bapak, bisa dijelaskan sejauh mana penyelidikan dari Polres Dumai ini sendiri sudah dilakukan Pak? Dari penyelidikan yang kita lakukan, jadi untuk di Kota Dumai, luas lahan yang terbakar kurang lebih 120 hektare. Memang sudah ada beberapa titik yang sudah dapat kita padamkan, dan sudah ada 3 laporan polisi yang sudah kita tangani. Dan sampai saat ini sudah ada 6 orang saksi-saksi yang kita minta keterangan terkait dengan kasus kebakaran hutan yang terjadi di Kota Dumai. Kemudian Pak, apa langkah selanjutnya setelah memeriksa saksi-saksi ini Pak? Tentunya kita akan tindak lanjutnya dengan proses penyelidikan. Mengumpulkan barang bukti, melakukan olah TKP, dan lain sebagainya. Kemudian Pak, apa saja langkah-langkah dan upaya yang dilakukan oleh Polres Dumai untuk membantu upaya pemadaman api di masyarakat ini Pak? Baik, jadi tugas Polri di sini ada 3. Yang pertama adalah membantu masyarakat untuk melakukan pemadaman. Yang kedua adalah melakukan pencegahan agar kasus kebakaran lahan yang terjadi di Kota Dumai ini tidak melebar luas. Dan yang ketiga adalah melakukan penegakan hukum. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah melakukan proses penyelidikan dan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi. Terakhir, Pak, apa himbauan Bapak untuk masyarakat? Kita tentunya memberikan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada dan berhati-hati tidak melakukan pembakaran, entah itu sampah atau lahan-lahan yang kering sehingga nanti dampaknya akan meluas. Baik, Pak, terima kasih atas informasinya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Dumai. Kembali ke studio Gilang dan Hariman. Baik, terima kasih Angga untuk laporan Anda. Angga Kusumo melaporkan langsung dari Dumai, Riau. Terima kasih telah menonton!